Intro Ya kita Ya ini dikit lagi udah ngeliat kan ya Mobilnya Nah cakep Yuk Terima kasih Jadi kita bukan Cun bakal nyanyi sama Nari Korea aja Tapi kita juga bakal makan Korea Nah ini lokasinya masih baru di Pantai Indah Kapu Dan yang jelas nih Vita ini punya makanan Atau yang menjadi ikonnya dari Korea nih Rice Bowl dari gimana ya Rice Bowl tapi Korea Jadi kalo misalnya kita bicara tentang restoran Korea itu emang udah banyak banget kan Namun yang baru Yang baru Dia tentang restoran Korea yang baru buka September 2017 Dan sebelum ada di Indonesia Dia udah ada di beberapa negara lainnya ya Oke jadi karena disini rice bowlnya kan yang terkenal Dan kita harus buat sendiri ya Dan kita harus buat sendiri Dan itu yang jadinya seru nih Jadi aku mau pesan yang ini Kamu pesan yang rice bowl Fried meat and raw Dan aku pesan yang rice bowl and story Oke Dan setelah itu disini juga ada yang paling terkenalnya juga nih ikonnya First Korean stew in Asia Iya itu Jadi kita harus pesan stewnya Jadi kita harus mesen sama stewnya Kayaknya kita pilih ya Spicy seafood beef stew Karena kita lumut banget Jadi kita Karena gak abul kalo udah di restoran Korea tapi kita gak cobain makanan-makanan Korea Dan sini ada pancakesnya Ini ada yang unik Squid and lick Jadi biasanya daun bawang itu buat bumbu tapi ini dijadikan bahan makanan Dan yang terakhir ini ya Spicy squid ya Kira-kira sepedas apa ya makanan Korea disini Ini nih serunya Kalo disini kita bisa berkreasi Dan bahkan rice bowl ini bisa dijadikan berbagai bentuk Nah kemarin juga sempat ada kompetisi ini Untuk membuat rice bowl ini menjadi bentuknya macam-macam Tapi kalo misalnya gak mau ribet yaudah bisa tinggal dimixing aja Tapi kalo misalnya nih bagi pengunjung nih datang kemarin gak mau ribet Buat-buat seperti ini tenang Dia pesan rice bowl Itu udah langsung datang kok rice bowl yang bentuk bulat seperti ini kan Tadi kan kirain rice bowl itu kan nasi gitu kan Kirain bakal rasa nasi dominan gitu Tapi ternyata seaweednya tuh Itu sangat memberikan rasa Enak sih Ini kan lebih enak ada kreuknya lagi ya Dan yang punya aku kan tadi ada Apa namanya? Canofi ya? Iya Kering Keringnya juga gak habis gitu Keringnya jadi cimedan Ini lebih enak Kering dan semua papaduan rasanya tuh belas banget Jadi kreuk-kreuk Ini sebenernya kenapa sih Masin cimedan ini disebut dengan The first Korean stew in Asia Itu seriusan? Itu serius ya? Serius ya Karena untuk dari konsep kita sendiri Kita baru satu-satunya di Indonesia Yang punya beef stew yang paling terenak di Asia Oke Jadi berarti bener-bener di Asia? Betul Bener-bener di Asia Karena kita semua Barang hampir rata 80% impor dari Korea langsung Oh, berarti kan ini Korean stew Betul Bedanya apa sih? Yang paling kreuk-kreuk Kita gak kreuk-kreuk Oke Untuk stew sendiri Ciri hasilnya adalah Dia lebih kental Ya Kental Satu Yang pertama Terus yang kedua adalah Tingkat kepedasannya dia Beda daripada yang lain Kita tidak menggunakan cabai rawit Kita bumbu menggunakan cap chaisin Nah itu ya Cap chaisin adalah Dia seperti Intisarinya dari cabai Ya Pahal Pedas sekali Dan itu diimpor langsung Kita dari Korea langsung Bang Bang Oh Wanginya enak banget sih Oh my God Ini kita mulai dari sini dulu kali ya Oke siap Kamu dulu apa? Aku nih yang ambil Kamu dulu Oke One, two, three Pendusnya itu gak kena selesai Orang Indonesia gitu ya Yang ikan biar rawit-rawit banget Iya Ini enak sih Namanya pancake squid and leek Dan ini rasanya tuh kayak Bakwan-bakwannya Korea Ya Tessy Dan tadi kirain saya ini adalah daun bawang ya Tapi ternyata ini adalah Daun kucai Dan rasanya sih Enak Gurih Jadi bagi kamu yang mau datang kemarin Tempatnya buka dari jam 11 siang Hingga jam 10 malam Tapi itu tutup sementara Dari jam 3 hingga jam 6 sore Terima kasih sudah menonton ree Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton